Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Submawijarikmah Di channel kami Submawijarikmah Kik, jadi Jumatan gak kik? Ya, jadilah, ayolah Ayo kik Ayo kik Kita tarik Itu apaan kik? Kok ini enak banget sih? Ini minyak kasturi Ini minyak anak ibadah Nah, minyak kasturi ini Minyak yang paling suka Rasulullah Nah, ini Minyak ini juga non-alkohol Dan insya Allah halal Dan juga kualitasnya bagus nih Beli dong Nih, belinya disini nih Nih ya Ini ada di Bukalapak Di Shopee Ya, di Tokopedia Nih nih Ketika aja minyak alih minyak Arab ibadah Tuh, banyak tuh pilihannya Banyak juga ya Iya Baik, pada video kali ini Kita kembalikan menggabas tentang Pemahaman-pemahaman Sedikit pemahaman tentang Kasepuhan atau Kejauhan ya Cuman di kali ini Kita akan membahas tentang Namanya Semedi Apa sih sebenarnya Semedi dalam 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 pemahaman Kejauhan gitu Ini hanya sebagai Referensi dan ilmu pengetahuan Bagi kita semua Langsung aja Mungkin gak akan sedikit Tidak akan panjang Cuman ada beberapa Poin-poin tertentu Yang mungkin kita bisa share Ke teman-teman Dikatakan bahwa dalam kitabnya Semedi itu adalah jalan mencapai Kesempurnaan hidup Kesempurnaan hidup Adalah dambaan manusia Jawa Bukan maksud Jawa aja sih Semua juga begitu ya Hidup yang sempurna akan menjadi Manusia purna atau utuh Yang selamat Manusia purna dapat diraih dengan cara Memahami dan Menghayati sangkan Paraneng Dumadi Atau asal usul hidup Dengan cara ini Manusia akan menjumpai Zat mutlak Secara mistis Zat mutlak adalah Pemberi hidup sejati Atau Zat mutlak Atau Tuhan Memberikan kekuatan rohani Pada manusia berupa sir Ini angan-angan Kalau dalam kita itu Sebenarnya rahasia ya Budi Pikiran jernih Cipta Itu artinya Rasa awal Rasa tumbuh Dan terakhir adalah roso Ada sir, budi, cipta, roso Empat Sir, budi, dan cipta Berada pada kekuasaan Rasa sejati Dampak positif Dari penguasaan purba diri Ini hantu pun sulit Masuk ke dalam diri seseorang Dalam bahasa sederhana Orang yang mampu menjalankan purba diri Tergambar manusia kebal hantu Ini kebal Bukan kebal gini ya Ini kebal hantu Maksudnya kebal hantu itu Dalam arti hantu itu Agak susah untuk menggoda dia gitu Bagi orang-orang yang sudah menguasai Sir, budi, dan cipta Ya Di sini sir, budi, dan cipta itu Ada apa Sebenarnya intinya Di dalamnya itu adalah Rahasia atau angan-angan Pikiran yang jernih Rasa awal dan rasa tumbuh Pada saat ini semua sudah hidup Maka namanya hantu atau jin itu Agak sedikit susah untuk menggoda kita gitu Rasa sejati adalah derajat tertinggi Dalam anasir hidup Hidup manusia Dia yang bertugas sebagai pengendali Dan sekaligus Pemomong Atau pemelihara keseimbangan hidup Manakala manusia bisa mengupaya rasa sejati Menjadi baik Akan baik pula hidup manusia Upaya kearah ini Tak lain adalah Konsentrasi batin Pembersihan jiwa Dan keheningan cipta Yang terus-menerus Praktik keheningan dapat dilakukan Melalui semedi yang kusyuk Jadi pada intinya Kita Bersemedi itu Untuk melakukan Upaya Untuk berlatih Untuk Mekonsentrasi batin Pembersihan jiwa Dan keheningan Cipta yang terus-menerus Jadi intinya Untuk biar kita Lebih tenang Untuk olah batin Olah diri Supaya kita lebih tenang Gak serak-serak gitu Makanya kalau orang-orang yang suka Smedi Suka apa ya Kalau kita yoga gitu ya Suka meditasi gitu Biasanya orang yang lebih tenang Daripada orang yang Tidak melakukan itu gitu Nah ini Apa namanya Ilmu Kasepuan Atau ilmu kuno lah Kalau kita ngomong Gitu Nah dalam kelihatan itu Masya melakukan berbagai tingkatan semedi Ada beberapa tingkatan semedi ya Ada disini ada 4 Intaranya adalah Yang pertama adalah Semedi enteng Artinya semedi yang dilakukan Kapan dimana Dimana bila perlu saja Semedi semacam ini Banyak dilakukan pada saat orang jauh Menjalankan ritual dan sesaji Seperti dalam kenduri Pada saat itu akan dilakukan Semedi yang tak banyak Memanfaatkan mantra Atau doa Gitu Nah jadi Gini guys Banyak yang salah paham Apa itu mantra gitu ya Jadi mantra itu sebenarnya Doa Yang Sebenarnya dari Pemahaman Hindu Buddha Gitu Jadi mantra itu Sudah kalimat Kata-kata mantra Itu bukan dari Arab Kalau Arab itu doa Ya apa namun Ayat Surat Gitu ya Tapi kalau dari Agama lain Atau Hindu Buddha Biasanya Ini dikenal dengan Kata-kata mantra Gitu mantra Mantra itu Pada intinya dalam itu Adalah isinya doa Sebenarnya gitu Karena saya lihat Beberapa teman saya Yang agamanya lain Gitu ya Mereka mengucapkan Terutama khusus bagi Teman-teman kita Sahabat-sahabat kita Yang Hindu Buddha Itu mengatakan doa Itu adalah mantra Mantra itu bukan Berarti Kalimat yang Apa yang Syirik Yang Yang undang Yang aneh-aneh Tidak gitu Tapi Hakikat mantra itu Ternyata Ada isinya adalah doa Gitu Sebenarnya Gitu Tapi bagi untuk Kepercaya yang lain Gitu Gitu Oke Nah jadi Semedi enteng ini Biasa banyak dilakukan Sama orang-orang Yang sedang melakukan Ritual-ritual Yang sifatnya instan Atau sifatnya Yang membutuhkan Waktunya cepat Misalkan Misalkan ada orang Yang Semedi Di Mana itu namanya Di gunung Cuma waktu satu hari Atau cuma Satu-satu malam Atau ke pantai Dalam waktu satu malam Itu namanya Semedi enteng Namanya Kayak gitu Ada juga Namanya Semedi tulus Itu adalah ritual Semedi Yang dilakukan Setiap hari Sebelum melakukan ritual Badan harus bersih Lebih baik mandi dahulu Lalu mengucapkan doa Pada saat semedi Antara lain berbunyi Saya menghadap Kepadamu Gusti Saya bersyukur Atas pemberianmu Saya mohon maaf Dan saya mohon berkahmu Saya mohon dibukakan Mata batin Nalar dan rasa Agar jernih Rahayu-rahayu Seperti kendakmu Nah ini Ini kata-katanya Bagus juga ya Pada intinya Ini kalau kita Semedi tulus ini Sama seperti kita itu Istiqomah Dan briyado Gitu Kalau kita dalam ilmu hikmah Istiqomah dalam liyado Kita lakukan setiap hari Nah Di dalam Pemahaman Apa namanya Kesepuhan pun Kejauhan pun Juga dikatakan Bahwasannya Pada waktu Dimana kita mau melakukan Semedi Atau kita melakukan Semedi tulus Maka kita mewajibkan Badan kita harus bersih Dan diutamakan Mandi dahulu Kalau dalam ilmu hikmah Kita mewajibkan Untuk sebelum Untuk kita wirid Kita harus menitobat dulu Habis itu Sholat taubat dulu Habis itu Banyak istighfar dulu Habis itu baru sholat hajat Baru bertawasul Wirit Sebenarnya gak jauh beda sih Cuman Masalah ini adalah Bahasa Jawa dan Bahasa Indonesia gitu Cuman yang satunya lagi Dengan ilmu hikmah Karena intinya Mirip-miriplah Intinya sama-sama aja Intinya Lalu berikutnya adalah Semedi gede Yaitu ritual yang dilakukan Pada tengah malam Sebelum Semedi berpuasa 24 jam Tanpa makan dan minum Dan mandi keramas Dengan air bunga Semedi macam ini Dikhususkan apabila Seseorang menginginkan Hal-hal yang lebih berat Dan besar Termasuk Di dalamnya Bila seseorang Memagang lurah Ingin menjadi presiden Ingin istri yang cantik Ingin kaya Dan seterusnya Istri yang cantik Tapi istri yang cantik itu Tidak Tidak menjamin kita Setia sih Karena saya dapet juga Beberapa Pasien Istrinya emang cantik Gitu ya Tapi Selingkuh-selingkuh juga Tidak tahu Tidak tahu Hanya buka puasa Hanya buka puasa Puasa pada siang hari Pada waktu malam Harinya kita semeri Atau wirid Gitu Miring-miring gitu Nah pada waktu Sebelum Sebelum Apa itu Sebelum wirid Ya Dia mereka kan Kalau disini kan Mandi keramas Dengan air bunga Gitu ya Nah kalau kita itu Mungkin lebih mirip Seperti mandi junub Gitu maksudnya Gitu Mandi air bunga itu Dalam arti Itu sebenarnya Kalau yang saya tahu Gitu dari Pak Leabu dulu Mengatakan Apa sih manfaat Mandi bunga itu Sebenarnya mandi bunga itu Biar kebadan kita wangi Pada intinya Gitu Jadi Filosofinya adalah Melunturkan Yang segala macam Yang negatif Gitu Yang segala macam Yang negatif Itu kan bau Ya dalam badan kita Jadi itu Filosofinya adalah Melunturkan Segala macam Yang bau Segala macam Yang buruk Segala macam Yang negatif Maka Menggunakan Wawangian Pada intinya Gitu Menggunakan Wawangian Supaya badan kita Wangi Gitu Karena Allah Sendiri dan Para malekat-malekat Bangsa ruhannya Suka dengan Yang wangi-wangi Gitu Kira-kira Kayak gitu Jadi Apa tuh namanya Untuk mempermudah Kita untuk Berkoneksi Dan khusyuk Pada saat kita Wirid atau Saat kita Smedi Intinya sih Sebenarnya itu Jadi Disini saya Mau mencoba Meluruskan Karena Banyak mungkin Banyak teman-teman Wah mandi kembang Itu Inilah Aneh lah Gitu Ibaratnya Tapi yang Saya dapatkan Dari Alamah Guru saya Mengatakan Sebenarnya kita Mandi kembang Itu Filosofinya Seperti itu Untuk melunturkan Untuk melunturkan Yang negatif Negatif Dan segala Namanya Sifatnya negatif Itu Bau Biasanya Biasanya Jin-jin Fasik Jin kafir Itu Biasanya Bau Tapi Kalau misalnya Jin-jin Muslim Malaikat Itu Biasanya Wangi Nah Untuk Melunturkan Yang Bau-bau Yang negatif Negatif Yang buruk-buruk Yang kotor-kotor Itu Harus Menggunakan Yang bersih Dan yang wangi Sehingga Badan kita Itu Tidak Bau Tidak Bau Akan Dosa Tidak Bau Akan Energi Negatif Dan Tidak Bau Akan Egoisme Tidak Bawa Akan Sebagainya Makanya Kita Harus Mandi ke Bunga Kira-kira Begitu Filosofinya Kalau kita Bisa pakai Mandi Junub Bisa pakai Mandi Junub Mandi Topat Juga Bisa Lalu Setelah Itu Kita Menggunakan Wangian Bisa Menggunakan Kasturi Bisa Menggunakan Buhur Bakar Menggunakan Kasturi Atau Menggunakan Misik Minyak Minyak Alkohol Gitu Gak jauh Beda Sebenarnya Pada Intinya Cuman Beda Kata-kata Dan Beda Ini Aja Beda Pengemasan Terakhir Smedi Wutuh Artinya Ritual Dilakukan Orang Yang Telah Menguasai Ilmu Sejati Sasaran Utama Smedi Ini Adalah Manung Galing Kaul Gusti Dengan Cara Ini Segar Rahasia Akan Terbuka Nah Manung Galing Kaul Gusti Agak Sedikit Sensitif Membahas Tentang Manung Kaul Gusti Biasanya Saya Ngebahas Ini Sama Murid Murid Yang Sudah Deket Sama Saya Sering Ketemu Saya Sebenarnya Pada Intinya Manung Kaul Gusti Seperti Mak Rifat Mati Sebelum Mati Saya Nggak Mau Bahas Lebih Jauh Karena Takutnya Kita Belum Satu Frekuensi Kalau Misalnya Belum Satu Frekuensi Nantinya Kalian Nangkepnya Beda Gitu Dengan Yang Saya Maksud Gitu Jadi Biasanya Saya Akan Bahas Ini Sama Orang Orang Yang Sudah Deket Sama Saya Atau Murid Yang Sudah Deket Sama Saya Atau Orang Orang Yang Sudah Sering Ketemu Saya Yang Sudah Tahu Satu Frekuensi Kira Kira Gitu Nah Tadi Ada Empat Macam Smedi Dan Lanjut Ini Ada Tiga Lagi Tiga Apa Ini Namanya Dalam Kehidupan Kejauhan Menentu Tiga Tataran Kehidupan Nah Ini Saya Juga Pernah Lihat Oh Tidak 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 Pernah Bahas Tentang Ini Jadi Kejauhan Itu Ada Tiga Tipe Dalam Belajar Keilmuan Atau Ilmu Batin Pertama Adalah Kanuragan Kasupuhan Dan Ngelmu Sejati Nah Disini Juga Dibahas Ternyata Ada Kanuragan Kasupuhan Dan Ngelmu Sejati Jadi Banyak Orang Yang Ngomong Oh Kanuragan Atau Jang Jewokan Terus Ada Lagi Kejauhan Kasupuhan Apa Bedanya Terakhir Ada Ngelmu Sejati Apa Bedanya Kita Bahas Disini Yang Pertama Kanuragan Kanuragan Penganut Kejauhan Yang Berusaha Memperoleh Kekuatan Ragawi Istilah Kanuragan Sejajar Dengan Kesaktian Kanuragan Akan Melibatkan Kekuatan Supranatural Yang Menakjubkan Kanuragan Itu Lebih Mengarah Kepada Ilmu Sifatnya Dunia Seperti Kebal Sifatnya Keras Sifatnya Yang Kalau Buntung Bisa Nyambung Lagi Rawarontek Sifatnya Biasanya Untuk Tarung Kanuragan Biasanya Sifatnya Untuk Tarung Tapi Kalau Di luar Itu Beda Lagi Kasupuhan Ada Kasupuhan Ilmu Tua Ilmu Ini Biasanya Digunakan Untuk Menyembuhkan Atau Menolong Ilmu Ini Lebih Banyak Untuk Melindungi Orang Lain Dari Gangguan Apapun Jadi Kanuragan Dan Kasupuhan Itu Dua Hal Yang Berbeda Jadi Orang Yang Belajar Ilmu Ilmu Yang Kebal Atau Misalkan Ilmu Yang Dia Bisa Terpotong Abis Dia Tidak Mati Lagi Bisa Nyambung Lagi Pokoknya Intinya Begitulah Sifatnya Keras Atau Rata-rata Kebal Kalau Kanuragan Lebih mengarah Kesana Atau Kekuatan Bandung Bondowoso Misalnya Dia Bisa Membengkokkan Besi Atau Misalkan Pokoknya Sifatnya Kekuatan Atau Dia Lari Tidak Capek Atau Dia Olahraga Tidak Capek Itu Juga Ada Ilmunya Itu Masukkan Kanuragan Karena Sifatnya Untuk Fisik Untuk Ragawi Untuk Fisik Biasanya Banyak Digunakan Sama Ahli Beladiri Pencang Silat Abis Olahragawan Terus Sama Apa Namanya Olahragawan Pencang Silat Pendekar Pendekar Kalau Jaman Dulu Orang Pencang Silat Itu Biasanya Kanuragan Karena Sifatnya Ragawi Kanuragan Tanpa Kekuatan Superan Itu Juga Bisa Dari Berlatih Karena Di Cina Ada Saulin Saulin Itu Tidak Pakai Jin Mereka Melakukan Titik-titik Pernafasan Melakukan Metode-metode Pernafasan Mereka Berlatih Mereka Kebal-kebal Juga Karena Memang Ada Titik-titik Mereka Harus Totok Saluran Darah Supaya Mereka Bisa Kebal Memang Ada Teknik Kalau Yang Saya Dulu Saya Lihat Dari Atraksi Saulin Waktu Saya Di Cina Cengcow Mereka Sebelum Kebal Seperti Kebal Tombak Mereka Ada Beberapa Titik-titik Titik-titik Inilah Titik-titik Kalau kita Ngomong Itu Titik Itulah Titik Di badannya Yang mereka Totok Dulu Jadi Pada Waktu Mungkin Mereka Diserang Baru Mereka Nggak Teruka Setelah Itu Dibalikin Lagi Aliran Darah Itu Ngalir Lagi Kaya 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 Sepuhan Itu Kalau Misalnya Teman-teman Lihat Oh Buat Penyembuhan Orang Yang Suka Ngobatin Pakai Air Atau Misalkan Ngerjain Penyatukan Dua Insan Atau Misalkan Dia Ada Juga Di Lampung Saya Pernah Dengar Orang Yang Bisa Perbaiki Tulang Patah Tanpa Operasi Dia Dengan Urut Crak Gitu Di Jakarta Juga Ada Ada Itu Sebenarnya Yang Muka Sepuhan Sebenarnya Balik Lagi Balik Lagi Ada Kalimantan Juga Banyak Kayak Gitu Orang Kalimantan Jago Jago Misalnya Dia Udah Patah Gitu Kan Atau Udah Kayak Gini Dia Bisa Dengan Minyak Doang Dia Tengar Tengar Titiknya Bagaimana Dia Balik Lagi Tulangnya Tanpa Tanpa Operasi Ada Juga Yang Salah Urat Atau Kecetit Otot Nah Itu Sebenarnya Sifatnya Penyembuhan Mau Dia Pakai Mantra Mau Enggak Kalau Dia Mempelajarinya Itu Menggunakan Metode Yang Apa Bukan Sains Tapi Dia Dari Metode Tradisional Itu Namanya Ilmu Kasabuhan Apapun Itu Karena Sifatnya Disini Untuk Penyembuhan Atau Menolong Terus Juga Disini Kalau Menyatukan Dua Insan Menarik Kembali Orang Yang Kabur Itu Juga Kasabuhan Jadi Kasabuhan Luas Jadi Kalau Disini Saya Baca Seperti Itu Untuk Melindungi Orang Lain Dari Gangguan Apapun Seperti Misalkan Kita Rukiah Rumah Atau Misalkan Membuat Benteng Gaib Agar Orang Tidak Diganggu Sama Jin Atau Misalkan Biar Rumahnya Tidak Diganggu Sama Jin Tidak Diganggu Sama Santet Itu Namanya Mereka Keseluruhan Itu Kasabuhan Pada Intinya Ilmu Kasabuhan Ini Sifatnya Untuk Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain Apapun Itu Bermanfaat Bagi Orang Lain Entah Dia Mau Pake Mantra Mau Pake Hoda Mau Enggak Itu Pokoknya Bermanfaat Orang Lain Dan Ini Bukan Ilmu Kedokteran Bukan Jadi Tidak Bisa Kita Samakan Misalkan Orang Yang Ngobatin Atau Orang Yang Menyatukan Dua Insan Ini Bukan Ilmu Kedokteran Tapi Ilmu Kasabuhan Beda Konteks Tapi Kalau Sifatnya Untuk Diri Pribadi Untuk Ragawi Sifatnya Untuk Fisik Sifatnya Kalau Kebalkan Untuk Diri Sendiri Gak Bisa Buat Yang Lain Atau Misalkan Dia Untuk Kekuatan Untuk Diri Sendiri Gitu Atau Misalkan Dia Kebal Untuk Diri Sendiri Gitu Nah Itu Masuk Kanuragan Gitu Gitu Bedanya Terakhir Ngelmu Sejati Disebut Ngelmu Kasunyatan Ilmu Ini Berusaha Ke Hidup Sejati Ngelmu Sejati Ini Sebenarnya Lebih Mengarah Kepada Seperti Orang Yang Belajar Ma'rifat Jadi Dia Lebih Untuk Dia Wusul Kepada Allah Untuk Tersambung Kepada Allah Jadi Hidupnya Ya Ngaji Hakikat Ngaji Ma'rifat Aja Gitu Pokoknya Hidupnya Ngaji Mengenal Allah Mengulik Mengulik Tentang Allah Mengulik Tentang Afal Mengulik Tentang Sir Mengulik Tentang Apalagi Namanya Zad Mengulik Tentang Sifat Allah Dan Kayak Gitu Nah Ini Biasanya Ngelmu Sejati Ini Kalau Dalam Dalam Apa Itu Namanya Dalam Ilmu Hikmah Biasanya Masuknya Ke Ilmu Tasawuf Ya Ilmu Torekot Gitu Ini Masuknya Ke situ Agar Kita Maklifat Kepada Allah Untuk Usul Kepada Untuk Tersambung Kepada Allah Nah Ini Namanya Ngelmu Sejati Nah Kalau Dalam Kejauhan Namanya Ngelmu Sejati Jadi Sudah Ngerti Perbedaannya Jadi Kita Bisa Mengkelaskan Ini Masuk Yang Mana Gitu Biar Kita Nggak Nggak Kacau Kacau Lagi Maksudnya Nggak Nggak Keliru Lagi Gitu Oke Sampai disini dulu Kita bahas Tentang Ke arah Kebal Hantu Sebenarnya Judulnya Mudah-mudahan Teman-teman Bisa mencernai Dengan Baik Kalau Ada yang Nggak Ngerti Bisa Ditanyakan Bisa Langsung Chat Saya Pribadi Whatsapp Saya Ada Di Deskripsi Atau Disini Whatsapp Saya Bisa Ke Instagram Saya juga DM Instagram Sampai disini dulu Kita Ngobrol-ngobrol Tentang Atau Kita jelasin Tentang Tentang Yang namanya Smedi Nanti akan Ada lagi Sedikit lagi Tentang Smedi Untuk di video Selanjutnya Jangan kemana-mana Tetap Di video Tetap Di channel Youtube kami See you Bye Bye Tentang 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 Itu apaan Tentang Kok Nginya Enak Banget Sik Ini Minyak Kasturi Minyak Harap Ibadah Minyak Kasturi Minyak Yang paling Suka Rasulullah Ini Minyak Non Alkohol Insya Allah Halal Dan Kualitasnya Bagus Beli Beli Disini Nih 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 Ada Di Bukalapak Di Sopi Di Tokopedia Ini Ketika Minyak Al-minyak Arab Ibadah Itu Banyak Pilihan Minyak Iya